Oke kembali lagi sama gue Kemarin gue baru ngambil Wuling Convero DB Nah hari ini gue lagi mau iseng ngetes Full to full Dengan metode isi full Sampai bunyi cek klik pertama Di sensor meter Abis itu nanti kita isi lagi Dan kita reset trip meter nya Penasaran aja sih Kata orang mobil ini banyak penyakitnya Kata orang jangan dibeli dan lain lain Tapi Menurut gue ini worth it sih Daripada lo beli LCGC Sekelas yang Toyota Atau yang Dehatsu Atau yang sejenisnya Harga 150 something Dengan diskon the best Jatuhnya sekitar 130 something Menurut gue nih mobil worth it Tapi Dimana konsumsi bahan bakarnya Kita gak tau Nah yuk sama-sama kita cari tau Disitu udah ada Odo ya Di trip nya 0,0 udah di reset Dan ini kita habis isi bahan bakar Dari satu trip blinking totalnya di 30,49 liter Gimana hasilnya nanti Sekarang kondisi di daerah Bekasi jalannya cukup macet Dengan kondisi testing kayak gini sih Menurut gue cukup oke lah Reliable Oke Odo sekarang di 142,1 dan ini lebih kurang jam 3 Kita udah jalan 142 kilo ya Nah jalanan tadi kita ngisi Oh ini bond yang tadi Bondnya salah kawan Maklum udah jam 3 subuh Ini faktor iseng aja Karena barang baru Ini kita dapat Di ngisi full lagi Sampai gue ngecek klik Ya gak itu di 11,17 Untuk 142 Nanti coba tinggal kita bagi hasilnya berapa Oke kembali lagi sama gue Hari ini adalah Bisa dibilang Besoknya ya Atau Hari kemarin versi malam Karena kemarin itu Gue balik itu udah sekitar jam 3an Jadi ya Udah capek juga Ya Gue gak bisa hitung-hitungan dengan jelas Tapi Kemarin kita udah sama-sama ngeliat ya Gue butuh 11 liter Untuk 140 42 kiloan Ya tarat Kalau misalkan ada yang salah Lupa-lupa ini Tapi Hasil hitung-hitungan gue Mengatakan Untuk segitu Itu gue perlu sekitar 12 Eh sorry Itu gue perlu 1 liter Untuk 12,5 kilo Ya Gak bisa dibilang irip Dan gak bisa dibilang boros Menurut gue Itu udah standar Tapi lebih irip Daripada teknologi sebelumnya Kalau kita compare Dengan 10 Atau mungkin 15 Tahun yang lalu ya Gue compare dengan Dihatsu Xenia L.I. Family Tahun 2004 Yang gue beli Itu gue bisa achieve 1 banding 12 Ataupun 1 banding 14 Untuk luar kota Dengan teknologi Tahun 2004 Ya Tolong ingat Itu teknologi Tahun 2004 Dimana teknologi Sudah ketinggalan Jaman Tapi kalau di compare Untuk sekarang Ya bisa dibilang Itu rada boros Karena untuk sekarang Avanza yang 1,3 ya Itu dapat Lebih kurang 1,14 Dalam kota LCGC Malah ada yang 1,300 Itu sampai 1,15 Bahkan ada yang bisa 1,20 Untuk yang 1,000 cc Tapi kembali lagi Kita ini bicara Tentang 1,500 cc Ya bisa disamain Dengan bobot body Yang cukup juga Berat Di 1,2 ton Menurut gue Segitu Udah Dengan kenyamanan Dan lain-lain Dengan kondisi pengetesan Yang Seril mungkin Di jalan Jadi hasilnya Bisa gue bilang Cuman Ya selisih tipis lah Untuk faktor cuaca Kan juga pengaruh Panasnya Terus kelembaban Sama Tangki bahan bakar Kotor atau enggak Tapi Ya setau gue sih Sekotor-kotornya Tangki bahan bakar Rampungan di Pertamina Atau gimana-gimana Itu mobil baru Filternya harusnya masih kuat Jadi masuk ke dalamnya Setau gue masih lebih Baik ya Kalau cuaca Gue ngisi juga enggak pas Jam 12 siang banget Jadi harusnya Enggak terlalu panas Kalau toh panas Nguapnya juga enggak sampai Seliter Itu yang gue yakin Jadi Menurut gue Kondisinya Bisa dibilang 85% Sampai 90% Itu Real Sisanya Tentang tergantung Dari Kondisi gimana Cara kita pembawaan Pada saat kita nyetir Dengan kondisi Jalan yang kemarin Yang lo lihat Itu sempat macet Sorry untuk yang malem Gue gak ngambil footage Karena gue juga udah capek Itu sempat dapet Jalan tol yang kosong Karena gue Nganterin Calon gue Dari Kelapa Gading ya Kita habis jalan-jalan Dari Kelapa Gading Gue dari Cikarang Habis servis Gue jemput dia di Cawang Terus gue bawa ke Kelapa Gading Habis itu gue ngerin dia ke Depok Dan dari Depok Gue pulang ke rumah gue Di Pondegedir Totalnya 140 kg Itu kombinasinya lengkap Dari mulai jalan biasa macet Jalan biasa lancar Tol macet Tol ngerayap Padat ngerayap ya Nggak ngerayap banget Sampai tol yang bener-bener kosong Jadi gue bisa geber Gue masih bisa dapet Segitu Ya untuk teman-teman disini Yang Kakinya bisa lebih Baik dari gue Harusnya bisa Lebih Kirip Nah Tapi jangan dibuat patokan Karena Ini hanya sebagai Gambaran Jangan juga buat patokan Bener-bener Oh Untuk Bullying Convero itu Segitu Karena tergantung juga Dari kondisi Mesin Bahan bakar Dan masih banyak faktor Sekedar informasi aja Buat yang senang Jangan lupa di Comment Like And share Nah buat yang minta Improvement Bisa juga komen di bawah Tapi Gue cuma mau berbagi informasi Sebagai Konsumen Ke teman-teman yang Mau beli Bullying Convero gitu Sekian dari gue Gue cabut dulu